Secara takbiran bermula dari pertemuan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, istri keduanya. Dalam pernikahan Siti Hajar, Nabi Ibrahim sangat menginginkan seorang keturunan. Bahkan Nabi Ibrahim bernazar, apabila ia dikarunia seorang anak, ia rela memberikannya kepada Allah SWT. Namun sebelum itu, Nabi Ibrahim sebenarnya sudah memiliki istri lebih dahulu, bernama Siti Sarah. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah berpindah tempat ke Babylonia berjalan hingga ke Palestina. Sesaat sebelum sampai di sana, di tengah perjalanan ada seorang raja yang konon sering merebut perempuan yang lewat. Mengetahui hal itu, Nabi Ibrahim pun meminta Siti Sarah untuk mengaku sebagai adiknya. Ketika tidak demikian, ternyata strategi itu tidak membuat Siti Sarah aman dari tangkapan bala tentara raja. Siti Sarah dibawa secara paksa di depan sang raja. Setelah itu, Sarah berdoa agar diberi keselamatan dari genggaman orang-orang kafir. Allah pun mendengar doa Sarah, sehingga ia dibebaskan oleh sang raja. Bahkan sang raja memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim, seorang istri yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim bersama kedua istrinya pun melanjutkan perjalanan ke Palestina. Sesampainya di Palestina, istri dari Nabi Ibrahim yang lebih dulu dikarunia anak adalah Siti Hajar. Nabi Ibrahim dikarunia si orang putra yang diberi nama Smile. Ada pun nazar yang diucapkan Nabi Ibrahim tertulis dalam Quran Surat As-Safat ayat 37 yang berbunyi, Ya Tuhanku anugerahkanlah kepada aku seorang anak, yang termaksud orang-orang yang saleh. Ketika usia kandungan Siti Hajar sudah besar, Nabi Ibrahim membawanya ke Mekah. Siti Hajar kemudian melahirkan puteranya di sana. Seiring berjalannya waktu, ketika Ismail berusia 7 tahun, ada juga ulama menyebutkan bahwa ketika usia sang anak sudah 13 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala menagi nazar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun memenuhi janjinya kepada Allah dengan menyerahkan putera si mata wayangnya. Sebab, Malaikat Jibril berkata kepada Ibrahim bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat kesabarannya. Nabi Ibrahim kemudian berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisa satupun umat Muhammad SAW. Lalu, setelah mendengar doa Nabi Ibrahim, Malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu, Nabi Ismail berucap, La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Kemudian, Nabi Ibrahim menempeli Allahu Akbar walillah ilham. Sisa inilah yang kemudian menjadi asal-usul kalimat takbir atau takbiran. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa like, komen, dan juga save video ini. Terima kasih. Terima kasih.